Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kita sudah meminta untuk kewawancara dan klarifikasi dari saudara RB ya. Nah, dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan kelar perkara hasil penyelidikan. Bila-bila ada juga pelanggaran terhadap RB sendiri? Saya belum bisa memastikan ya mas ya, karena itu nanti harus melalui proses kelar perkara dulu. Penegasan Anda? Pertanyaan ada 24. Dan penegasan berarti tadi statusnya sebagai saksi? Belum juga saksi karena masih klarifikasi. Oh, klarifikasi. Iya, karena kita masih proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kita masih mencari apakah ada unsur bidananya atau tidak. Kalau ada unsur bidananya mungkin kita tingkatkan menjadi pendidikan. Tapi kalau tidak ada unsur bidananya nanti coba kita buktikan penyelidikannya. Seperti itu ya. Saya enggak mau menduga-duga mas. Enggak boleh menduga-duga penyelidik. Kalau ada hasil? Hasil dari laporan tim di lapangan itu apa? Laporan tim di lapangan maksudnya? Kan pasti ada laporan juga dari tim di lapangan. Kalau tim di lapangan seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa Riki Rb itu datang hanya sebentar. Dan itu pun menurut keterangannya mereka tidak ngundang. Dan status Rb itu pada saat datang itu mereka sebagai pemilik, sebagai owner. Bukan sebagai artis. Jadi kalau memang ada yang datang kan berarti karena fan-nya saja kan. Jadi benar itu enggak melakukan gunting pita persenian gitu ya Pak? Pelanggaran prokes doang enggak? Ya? Pelanggaran prokes-prokes doang enggak? Ada yang lapor Pak? Biar dipanggil ada yang lapor Pak? Warga? Yang lapor warga tidak hanya harus panggil kalau terjadi kerumunan, terus kita bubarkan, kita juga boleh untuk melakukan penyelidikan. Pak ada kemungkinan panggil ke doang enggak Pak? Saya rasa sementara ini masih baru cukup, ya kita lihat perkembangan. Hasil kami dicampai milik lagi? Nanti Pak, kita juga mesti koordinasi dengan pihak korek. Ya berapa sih ya? Ya udah sementara itu dulu, ya oke ya.